Hari kedua libur lebaran masih dimanfaatkan warga ibu kota untuk berlibur, berkunjung ke sejumlah tempat wisata. Seperti yang tampak di salah satu tujuan wisata favorit di Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan. Tempat wisata ini banyak dipilih karena juga mengusung unsur pendidikan untuk anak-anak soal kelestarian satwa dan lingkungan. Taman Marga Satwa yang memiliki luas 140 hektare ini memang selalu padat pengunjung di saat liburan, terutama di saat libur lebaran. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan sendiri memprediksi libur kedua lebaran tahun ini sebagai puncak jumlah kunjungan wisatawan lebaran. Hingga Sabtu tengah hari saja, jumlah pengunjung sudah melampaui kurang lebih 120 ribu pengunjung, jauh melampaui jumlah pengunjung di hari kedua lebaran tahun lalu. Pengelola pun menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk memberi kenyamanan kepada para pengunjung. Ya, kami menghimbau kepada pengunjung, terutama yang akan hadir kembali di hari esok, agar tidak terkonsentrasi saja di pintu utara. Kami menyiapkan empat pintu masuk yang berada di utara, barat, timur, dan selatan. Kami membuka semua pintu tersebut, sehingga pengunjung bisa mengakses seluruh pintu Taman Marga Satwa Ragunan. Di tengah menjamurnya pusat perbelanjaan di Ibu Kota, gabun binatang yang berdiri sejak tahun 1966 ini nyatanya tetap diminati. Warga Ibu Kota masih butuh tempat hiburan murah meriah seperti ragunan. Terima kasih telah menonton!